Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali dengan belajar CorelDRAW. Nah, di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi tips singkat ya di CorelDRAW, cara cepat munculin simbol-simbol unik di CorelDRAW. Nah, teman-teman silahkan bikin lembar baru dulu. Nah, jika sudah aktif seperti ini, silahkan tekan Ctrl plus F11 ya, Ctrl F11 di keyboard-nya, itu adalah shortcut-nya. Kalau lewat menu, teman-teman bisa klik menu window, dockers. Nah, di sini silahkan cari yang namanya Insert Character. Kalau nggak ada Insert Character, berarti namanya sudah ganti jadi Glipp. Ini ya, pada bagian Glipp, atau shortcut-nya Ctrl plus F11. Kalau nggak ada Glipp, berarti Insert Character. Sebaliknya, kalau nggak ada Insert Character, berarti Glipp. Tinggal dicentang aja. Nah, di sini default-nya adalah Arial ya, font-nya. Nah, kita ganti jadi yang webding. Nah, di sini silahkan cari. Langsung aja ketik W ya di sini. Nah, dia muncul kayak gini. Pilih webding. Nah, sudah muncul beberapa ya. Silahkan scroll-scroll. Mau simbol apa, silahkan cari sendiri. Untuk mengaktifkannya, atau memasukkannya, tinggal klik icon A ini, atau text tool. Klik sekali di sini. Klik dua kali pada simbolnya. Misalkan rumah. Nah, ini ya. Rumah. Gedung. Dan yang lainnya. Pokoknya seperti itu caranya. Atau bisa juga, teman-teman, silahkan klik pick tool ini. Tarik simbolnya. Nah, kayak gini. Tinggal ditarik aja. Oke ya, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.